Jadi mengapa saya tadi berkatakan mau nanam singkong? Karena singkong itu bermacam-macam kegunaannya. Contoh untuk apa? Contohnya segala kerupuk apa. Mulai dari dulu-dulu kaki moyang kita makan singkong juga. Untuk menghidup buat anak cucunya. Sampai sekarang juga masih mau makan singkong. Inilah bahir manusia, petani asal sekadang yang bercerita tentang kegunaan dan malam singkong. Bukan hanya kita manusia, segala ayam juga mau makan. Jadi kan dari bahan manusia ini. Jadi manusia makan singkong, ayam juga makan singkong. Iya mau. Terus, bagus. Oke. Di pelat-pelat buang, ya mau udah gini-ginikan dia. Itu, mantu ya. Tak lucu. Oke, bagus. Terus, jadi, Jadi, Pak Hermanus, ini ada berapa hektar tanahnya tadi? Punya berapa hektar atau berapa meter persegi? Tanahnya untuk menanam singkong. Maklum, kadang-kadang tanah kami sedana yang kadang-kadang 2-2 hektar. Ada 1 hektar saja yang bisa untuk menanam singkong. Yang mau ditanami berapa, Pak Hermanus? Yang satu, kadang-kadang jaraknya kurang lebih segini-ginilah jaraknya tuh. Terus, berbohonnya. Jadi, enggak terhitung. Oh, enggak terhitung. Enggak terhitung. Kadang-kadang tanah yang, kalau seandainya, 1 hektar. Iya. 2 ribu, 2 ribu pokok. Oh, oke. Enggak terhitung. Enggak terhitung. Oh. Kalau saya enam singkong, saya enggak ngitung, enggak mampu. Kok apa saya ngitung? Jadi, kalau nanam singkong, enggak mampu ngitung? Enggak. Untuk apa saya ngitung. Oke. Jadi, ya. Jadi, makanya. Oke, kalau bertanya saya, berarti hasilnya, satu musim berapa tahun. Nah, enggak usah ngitung, enggak mampu. Ini berapa tahun. Masa juga enggak dihitung. Enggak. Enggak tahu. Jadi, kalau saya pernah nanam singkong, enggak pernah dijual. Wah. Waktu itu. Jadi, dimakan sendiri? Iya, dimakan. Iya, tadi saya bilang macam-macam makan ayam, segala babi. Oh. Kita juga mau kalau kelaparan enggak mau nasi. Oh, berapa saja singkong untuk kelap, untuk makan. Oh, kenyanglah kita. Oh. Nah, kita kelap rumah, berapa makan nasi. Berarti enggak dijual sama sekali? Enggak dijual? Singkongnya enggak dijual ke Jawa? Iya, di kampung. Bukan pun masuk kurang mencari singkong. Kalau dekat dekat kota, ya mungkinanlah. Dekat dekat pasar, gitu lah. Kalau menurutku, mana orang mau beli, terserah aja berapa ribu, busuk itu jangan ada orang beli. Itu kan? Tuh, tanya apalagi ya? Enggak terjawab semuanya, mau tanya apalagi? Nah, itu lah maka saya. Semua orang mau tenang singkong, mau makan singkong. Oke, oke, oke. Udah, nangkep, nangkep, nangkep. Udah, sepedanya bak sini aja, udah. Saya jadi pusing sendiri mau tanya apa, gitu. Nah, ini apa, foto. Ini baru lima menit di sini, fotonya udah jadi ini. Ini yang namanya semuanya kerja harus cepat, ya seperti ini. Jawabnya malah bikin pusing saya. Oh, ya. Oh, ya.